Akar Yahudi dan Otoritas Katolik bagian 1 dengan judul Musa dan Imamat berbicara mewakili Tuhan oleh Joshua Charles dalam kisah perjalanannya menjadi katolik dan ini pelajaran yang dibagikannya part 19 dari 34. Pada tataran atau bimbingan praktis inti pertikaian antara gereja katolik dan protestan berkisar atau berputar pada satu pertanyaan yaitu apakah Kristus mendirikan gereja dengan wewenang untuk mengajar atas namanya? Umat katolik mengatakan ya sedangkan protestan mengatakan tidak bahkan sebagian besar penganut protestan tidak setuju bahwa gereja mempunyai wewenang untuk memberikan penghakiman atas nama Tuhan karena jika demikian gereja tersebut tidak dapat mengajarkan kesalahan. Oleh karena itu, hal terjauh yang dapat mereka capai adalah gereja yang hanya memberikan penilaian manusiawi atas pertanyaan-pertanyaan ilahi. Namun, gagasan ini bukan saja asing bagi sejarah kekristenan tetapi juga asing bagi Alkitab. Ini adalah salah satu isu utama yang membawa saya pada akhirnya berpindah agama dari protestantisme. Hampir setiap bentuk protestantisme yang saya tahu menempatkan otoritas manusia dan otoritas Tuhan dalam dua kotak terpisah. Seolah-olah keduanya tidak akan pernah bisa tumpang tindih. Namun, saya melihat bahwa Alkitab yang sering dijadikan acuan oleh penganut protestan tidak melakukan hal seperti itu. Saya banyak menulis tentang hal itu dan itu ada di part 12 Menjadi Katolik dengan judul Mengapa Kisah Para Rasul 15 Membawa Saya Ke Gereja Katolik. Faktanya, justru sebaliknya, kitab suci penuh dengan contoh-contoh tentang otoritas Allah yang dijalankan oleh ejen-ejen manusia yang kepadanya dia telah memberikan otoritas tersebut. Lalu, semakin dalam saya menggali, semakin saya menemukan bahwa gagasan katolik tentang otoritas mempunyai akar yang sangat Yahudi. Yang hanya menjelaskan banyak bagian dalam perjanjian baru ketika Yesus dan para rasul mendelegasikan otoritas kepada orang lain. Namun, akar Yahudi ini tidak dapat mengejutkan ketika saya mengingat soal pengingat Santo Paulus mengenai apapun yang tertulis di masa lalu ditulis untuk instruksi kita. Seperti dalam Roma 15 ayat 4 Memang benar, Alkitab Ibrani memberikan pengajaran yang mendalam mengenai topik bagaimana Allah menjalankan otoritasnya di antara umatnya. Infallible sama dengan berbicara mewakili Tuhan dengan otoritas Tuhan. Gereja Katolik mengklaim memiliki otoritas yang invaluable dari Tuhan untuk mengajarkan iman Kristen. Sesuai dengan tujuan seri part ini, Infallible berarti otoritas untuk mengajar dalam nama Tuhan. Implikasi filosofis dari hal ini yang menyeratkan otoritas yang mengajar tanpa kesalahan dan lain-lain. Dan ini akan dijelaskan di tempat lain. Demikian pula, saya tidak akan membahas secara rinci mengenai teologi Katolik tentang Infallibilitas. Atau secara spesifik mengenai kepausan, karena hal itu juga akan dibahas di tempat lain. Satu-satunya perhatian saya dalam seri part ini adalah untuk memberikan bukti bahwa akar pertanyaan dari Katolik ini sangat bersumber dari Yahudi. Bukannya tidak Alkitab Ia, gagasan bahwa ada jabatan-jabatan dan orang-orang tertentu yang telah didelegasikan oleh Allah untuk berbicara dan memerintah umatnya dalam namanya dan dengan otoritasnya. Ini sangatlah Alkitab Biah. Tuhan menugaskan Musa untuk membebaskan umatnya. Salah satu contoh terbesar Allah yang menggunakan manusia untuk mengajar dan memerintah umatnya secara berotoritas, yaitu adalah Musa. Setelah Tuhan menampakkan diri kepada Musa di semak yang terbakar, dia menugaskannya untuk membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Tetapi Musa berkeberatan karena ia lamban dalam berbicara dan berlidah, seperti dalam keluaran 4 ayat 10. Namun Allah menegaskan bahwa hal itu tidak akan mengganggu caranya yang akan menggunakan dia. Seperti dalam ayat 12, Tuhan berkata, Sekarang pergilah dan aku akan menyertai lidahmu dan mengajarimu apa yang harus kamu katakan. Lalu Musa kembali memohon agar Tuhan mengirimkan yang lain. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan permintaan Musa itu. Dan Tuhan mengatakan akan memberikan harun kepadanya, saudara laki-laki Musa, sebagai penolongnya. Dan apa yang Tuhan katakan selanjutnya sungguh menyingkapkan atau mengungkapkan, seperti dalam keluaran 4 ayat 15-16 yang berbunyi, Maka kamu harus berbicara kepadanya, Harun, dan menaruh kata-kata itu ke dalam mulutnya. Dan aku akan berada di dekat mulutmu dan di mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Dialah yang akan berbicara bagimu di depan banyak orang. Dan dia akan menjadi mulut bagimu. Dan bagi dia, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi, dalam penugasan Tuhan kepada Musa dengan sebagian dari otoritasnya, kita dengan jelas melihat bahwa bukanlah sebuah penghinaan bagi Tuhan untuk mengklaim bahwa seseorang dapat menggunakan otoritasnya untuk mengajak. Faktanya, inilah tepatnya yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri ketika Tuhan meminta Musa untuk membebaskan umatnya. Begitu eratnya, Tuhan mengasosiasikan dirinya dengan Musa dan yang kedua dengan Harun. Sehingga dia menjanjikan bantuan aktif kepada mereka berdua. Dan bahkan, memerintahkan agar Harun tunduk kepada Musa. Seolah-olah dia, Musa, adalah Tuhan. Kitab Keluaran penuh dengan contoh-contoh bagaimana Allah secara langsung menggunakan Musa untuk berbicara dengan otoritasnya kepada bangsa Israel dan Firaun. Allah mendirikan imamat untuk berbicara atas namanya. Namun, Allah tidak membatasi pelaksanaan wewenang tersebut hanya pada peristiwa yang unik dan unik seperti Eksodus. Sebaliknya, dia menetapkan struktur kepemimpinan yang akan memerintah umatnya dengan otoritasnya secara berkelanjutan. Pada hari-hari awal perjalanan bangsa Israel, setelah menyeberangi Laut Merah, Musa memerintah umat Israel seperti yang tertulis dalam keluaran 18 ayat 13 yang berbunyi keesokan harinya Musa duduk untuk mengadiri di antara bangsa itu dan bangsa itu berdiri di sekeliling Musa dari pagi sampai petang. Namun, ketika ayah mertuanya, Yitro, melihat betapa melelahkannya Musa memerintah dengan cara seperti itu, mertuanya bertanya kepadanya mengenai apa yang sedang dia lakukan. Dan Musa menegaskan bahwa dia menghakimi manusia dengan otoritas Tuhan seperti dalam keluaran 18 ayat 15-16 yang berbunyi. Lalu Musa berkata kepada ayah mertuanya, Karena bangsa itu datang kepadaku untuk bertanya kepada Allah, apabila mereka berselisih, maka mereka datang kepadaku dan aku mengambil keputusan antara seseorang dengan sesamanya dan aku memberitahukan mereka kepada ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Perhatikan, ini terjadi sebelum bangsa Israel tiba di Gunung Sinai dan menerima hukum Taurat. Nah, menarik untuk dicatat. Di sini, bahwa Musa tidak diragukan lagi dalam menjalankan fungsi dasar yang sama seperti yang ditunjuk oleh Kristus ketika dia berbicara tentang orang-orang Farisi yang duduk di kursi Musa. Seperti dalam Matius 23 ayat 2-3 yang berbunyi, Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi duduk di kursi Musa. Maka turutilah mereka dan lakukanlah segala sesuatu apa yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi bukan apa yang mereka lakukan. Karena mereka berkotbah, tetapi tidak mengamalkan. Bangsa Israel tidak hanya mendekati Musa dengan harapan mendengarkan jawaban Allah. Namun, Musa sendiri memahami bahwa ia memiliki otoritas yang tidak hanya mengajarkan kepada mereka mengenai ketetapan Allah, namun juga untuk memberikan keputusan Allah dalam perselisihan mereka. Kristus tidak mempunyai masalah untuk menyampaikan hal ini kepada para pengikutnya. Ketika menyangkut kepemimpinan agama pada zamannya. Sekali lagi, kita melihat dalam Alkitab bahwa tidak ada masalah mendasar mengenai gagasan manusia menjalankan otoritas Allah di antara manusia. Tuhan pada akhirnya tetap berdaulat, namun kedaulatannya sama sekali tidak terancam oleh pendelegasian sebagian wilayah tersebut kepada manusia. Menanggapi Musa dan melihat betapa kewalahannya dia, Yitro memberikan saran seperti dalam keluaran 18 ayat 17-23 yang berbunyi. Ayah mertua Musa, Yitro, berkata kepadanya, Apa yang kamu lakukan itu tidak baik. Kamu dan orang-orang yang bersamamu akan kelelahan karena pekerjaan itu terlalu berat bagimu. Kamu tidak dapat melakukannya sendirian. Sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberimu nasihat dan Tuhan Allah menyertai engkau. Wakililah bangsa itu dihadapan Allah dan bawalah perkara-perkara mereka kepada Allah. Dan engkau harus mengajari mereka mengenai ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan serta memberitahu kepada mereka jalan yang harus mereka lalui dan pekerjaan apa yang harus mereka lakukan. Dan pilihlah orang-orang yang cakap dari seluruh bangsa itu seperti yang takut akan Allah, yang dapat dipercaya, dan yang membenci suap. Dan menempatkan orang-orang seperti itu di atas bangsa itu sebagai penguasa ribuan, ratusan, lima puluhan, dan puluhan. Dan biarlah mereka mengadili di antara bangsa itu pada segala waktu. Setiap perkara besar haruslah mereka bawa kepadamu dan perkara kecil apapun akan mereka putuskan sendiri. Maka akan lebih mudah bagimu dan bagi mereka dan akan menanggung beban itu bersamamu. Jika engkau melakukan hal ini dan Allah memerintahkan kepadamu, maka engkau akan sanggup bertahan dan seluruh bangsa ini juga akan pulang ke tempat mereka dengan damai. Musa kemudian mengindahkan perkataan ayah mertuanya Yitro dan melakukan semua yang dikatakannya. Seperti yang tertulis dalam keluaran 18 ayat 24. Ia mengangkat berbagai pemimpin dan mereka mengadili umat pada segala waktu. Perkara-perkara sulit mereka dibawa kepada Musa. Tetapi perkara-perkara kecil apapun mereka akan putuskan sendiri. Seperti dalam keluaran 18 ayat 26. Yitro ketika memberikan nasihatnya kepada Musa secara implisit menerima bahwa Musa memerintah dengan otoritas Allah ketika ia memenuhi syarat nasihat itu dengan mengatakan jika kamu melakukan hal ini dan Allah memerintahkan kepadamu. Seperti dalam ayat 23. Dan meskipun Yitro yakin bahwa nasihatnya masuk akal, dia juga akhirnya menyerahkan kepada Musa untuk menentukan apakah nasihat tersebut berasal dari Tuhan atau hanya dari manusia. Dan tindakan Musa selanjutnya tidak hanya membuktikan bahwa ia percaya bahwa Tuhan memang mengiklami nasihat Yitro. Namun juga Tuhan memasukkannya ke dalam hukum itu sendiri yang kemudian ia ungkapkan kepada Musa seperti dalam ulangan 17 ayat 8-13 yang berbunyi, Jika sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Lalu pergilah menghadap para imam lewi dan hakim yang berkuasa pada waktu itu. Kamu harus berkonsultasi atau meminta keputusan dengan mereka dan mereka harus memberitahukan keputusan hakim kepadamu. Maka, kamu harus melakukan sesuai dengan apa yang mereka nyatakan kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Dan kamu harus melakukannya dengan setia segala yang mereka perintahkan kepadamu sesuai dengan petunjuk yang mereka berikan kepadamu dan sesuai dengan keputusan yang mereka nyatakan kepadamu. Kamu harus melakukannya. Janganlah kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri dari putusan yang mereka nyatakan kepadamu. Orang yang bertindak lancang dengan tidak menaati imam yang bertugas di sana di hadapan Tuhan Allahmu atau hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah, kamu harus membersihkan kejahatan dari Israel dan seluruh bangsa itu akan mendengar dan takut dan tidak lagi bertindak lancang. Tuhan tidak hanya memerintahkan umatnya melalui Musa secara pribadi, namun dia juga menetapkan otoritas hirarkis yang dengannya mereka akan memerintah umatnya untuk selama-lamanya sebelum memberikan hukuman di dalam hukuman itu sendiri. Dan setelah Musa dan generasinya meninggal dunia, otoritas itu akan memberikan penghakiman atas namanya dan mereka yang tidak menerimanya akan diesekusi. Dengan kata lain, otoritas ilahi yang sama yang digunakan Musa untuk menghakimi umatnya akan tetap tersedia bagi setiap generasi Israel lama setelah ia meninggal. Demikian pula, pada bagian berikutnya, Allah mengantisipasi berdirinya monarki Israel dan memerintahkan agar Raja sendiri harus tunduk pada hukum yang sama seperti dalam ulangan 17 ayat 14-15 dan ayat 18-20 yang berbunyi. Ketika kamu masuk di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan kamu mendudukinya serta tinggal di sana, lalu kamu berkata, Aku akan mengangkat seorang Raja atas diriku sama seperti semua bangsa di sekelilingku. Sesungguhnya, engkau hanyalah boleh mengangkat orang yang dipilih oleh Tuhan Allahmu menjadi Raja atasmu. Dan apabila ia duduk di atas takhta kerajaannya, ia harus menulis sendiri dalam sebuah buku salinan hukum ini dari buku yang menjadi tanggung jawab para imam Lewi dan itu harus ada bersamanya dan dia harus membacanya sepanjang hidupnya agar dia dapat belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan mendaati seluruh isi hukum ini dan ketetapan ini dan untuk melakukannya agar jangan ia tinggi hati dari saudara-saudaranya dan agar dia tidak menyimpang dari perintah baik ke kanan maupun ke kiri agar dia dapat melanjutkan kerajaannya dia dan anak-anaknya di Israel untuk waktu yang lama. Memang benar, salah satu Raja Reformasi terbesar di Yehuda Raja Yosafat menerapkan model yang sama dalam reformasinya yang lebih menarik lagi ia membedakan antara otoritas imam dan raja dengan cara yang persis sama seperti yang kemudian dilakukan gereja katolik dengan doktrin dua pedang seperti dalam dua tawarih 19 ayat 18-11 yang berbunyi Selain itu, di Yerusalem Yosafat mengangkat beberapa orang Lewi para imam dan para kepala kaum Israel untuk memberikan keputusan dalam hal hukum Tuhan dan untuk memutuskan perkara-perkara yang dipersengketakan. Mereka berkedudukan di Yerusalem dan dia memerintahkan mereka Demikianlah kamu harus melakukannya dengan takut akan Tuhan dengan setia dan dengan segenap hatimu Setiap kali ada perkara yang datang kepadamu dari saudara-saudaramu yang tinggal di kota mereka mengenai pertumpahan darah, hukum, atau perintah, ketetapan, atau peraturan Maka haruslah kamu memberi petunjuk kepada mereka agar mereka tidak berdosa di hadapan Tuhan dan murkanya tidak akan menimpa kamu dan saudara-saudara kamu Demikianlah yang harus kamu lakukan dan kamu tidak akan bersalah Dan lihatlah Imam Besar Amaria yang mengepalai kamu dalam segala urusan Tuhan dan Zeb Baja bin Ismail gubernur istana Yehuda dalam segala perkara kerajaan Dan orang-orang Lewi akan melayanimu sebagai perwira Bersikaplah tegas dan semoga Tuhan menyertai orang-orang yang jujur Demikian pula ketika bangsa itu kembali dari pembuangan di Babel Imam Ezra mengumpulkan bangsa itu Lalu ia dan para imam lainnya menjelaskan kitab suci kepada mereka Seperti dalam Nehemiah 8 ayat 5-12 yang berbunyi Dan Ezra ahli Taurat itu berdiri di atas mimbar kayu yang telah mereka buat untuk tujuan itu Dan di sampingnya berdirilah Matitya Sem Anayah Uriah Hilkiah dan Maseah semua di sebelah kanannya dan Pedaya Mishael Malkiah Hashim Hasbad Dana Zakaria dan Mesulam di sebelah kirinya Dan Ezra membuka kitab itu di hadapan seluruh rakyat karena dia lebih tinggi dari seluruh umat Ketika dia membukanya semua orang bangkit berdiri dan Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan seluruh rakyat menjawab Amin Amin Sambil mengangkat tangan mereka dan mereka menundukan kepala dan menyembah Tuhan dengan wajah menghadap sampai ke tanah Juga Yeshua Bani Serebia Yamin Akub Sabetai Hodiah Maseah Kelita Azariah Yozabad Hanan Pelayah Orang-orang Lewi Golongan Imam mengajarkan Taurat kepada orang itu Sementara orang-orang tetap berdiri di tempat dan mereka membaca dari kitab itu yakni Taurat Allah atau hukum Allah dengan jelas dan mereka memberi pengertian agar umat memahami bacaannya dan Nehemiah yang menjadi gubernur dan Ezra imam dan ahli Taurat serta orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada seluruh orang itu Hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Allahmu janganlah kamu berkabung atau menangis sebab seluruh orang itu menangis ketika mendengar perkataan kalimat hukum Allah itu kemudian dia berkata kepada mereka pergilah makanlah sedap-sedapan dan minumlah anggur manis dan kirimkanlah sebagian kepada dia yang tidak menyediakan apapun karena hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Allah kita dan janganlah kamu bersedih hati karena sukacita dari Tuhan lah yang menjadi kekuatanmu dan orang-orang Lewi menenangkan seluruh rakyat sambil berkata tenanglah karena hari ini adalah hari kudus janganlah bersedih lalu seluruh orang itu pergi untuk makan dan minum serta mengirimkan makanan dan bergembira karena mereka telah memahami perkataan firman yang diberitahukan kepada mereka jadi ketika Allah berurusan dengan Musa dan para Imam Lewi kita melihat beberapa fakta dasar yaitu yang pertama Tuhan tidak percaya bahwa manusia yang menjalankan otoritasnya diantara manusia merupakan penghinaan terhadap dia atau otoritas hukum tertulis kitab suci dua Tuhan menabiskan Musa dan para Imam untuk menafsirkan dan melaksanakan hukum dalam kasus-kasus tertentu dan untuk melakukannya dengan mewenangnya ingatlah tidak ada sholat skriptura bagi bangsa Israel 3. Tuhan memastikan bahwa otoritas yang sama akan terus berlanjut lama setelah kematian Musa, Harun dan generasi Imam pertama hal ini tentunya berimplikasi pada prinsip suksesi yang mendasari pernyataan katolik tentang suksesi apostolik sebagai sarana yang melaluinya otoritas untuk mengatur gereja yang semula didirikan oleh Kristus pada abad pertama diabadikan hingga kedatangannya kembali menjadi jelas bagi saya bahwa pernyataan protestan yang menyatakan bahwa otoritas manusia dan otoritas Tuhan tidak akan pernah tumpang tindi dan memang tumpang tindi tersebut pada hakikatnya menjijikan bagi Tuhan dan tidak alkitab biah dan itu tidaklah benar faktanya bukan saja hal-hal tersebut tidaklah benar namun tumpang tindi tersebut memang merupakan cara normatif atau mengikuti norma yang digunakan Allah untuk memerintah umatnya sejak awal demikian semoga penjelasan dari Joshua Charles dalam perjalanannya menjadi katolik dalam mempelajari sejarah gereja kuno ini dapat menjadi inspirasi iman buat kita semua dan tetaplah setia pada iman katolik kita sampai jumpa lagi bersama saya Benedikta Salam Sukacita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati